Lanjutan ESK Season 215, Terbahak Lucu Di dalam gerbong, wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Meng Yao sangat jahat. Dia ingin menghancurkan reputasi dan hati Mo King. Mo King adalah salah satu dari empat Dewi, setara dengan sang putri. Dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah, kan? Gadis muda itu tidak percaya. Wanita berpakaian sederhana itu berkata, Di antara kami berempat, Dewi Mo King adalah yang paling pendiam. Dia tidak suka berkelahi. Dia tenggelam dalam lukisan. Hatinya juga paling murni. Kata-kata Meng Yao memang menyayat hati. Kata-kata itu sangat menyakitinya. Gadis muda itu masih curiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya beberapa kata dan itu sangat kuat. Kamu terlalu muda. Kamu tidak pernah meninggalkan istana. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Wanita berpakaian polos itu berkata, Meskipun Meng Yao hanya mengatakan beberapa kata, Anda harus tahu bahwa ada jutaan pembudidaya di sini, jutaan mulut. Tidak lama kemudian, berita ini akan menyebar ke seluruh awan ilahi, bahkan benua sembilan awan. Pada saat itu, akan ada banyak mulut yang membicarakan masalah ini. Mulut semua orang bisa melelehkan emas. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak rumor yang akan menyebar di godly cloud. Kekuatan gosip jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kamu bayangkan. Gadis muda itu mengerutkan kening dan berkata, Tapi, tapi kata-kata Meng Yao tidak berdasar. Apakah orang lain akan mempercayainya? Bukankah normal bagi orang-orang dari sekte yang sama untuk saling membantu? Wanita berpakaian sederhana itu menghela nafas dan berkata, Rumor selalu lebih mudah menyebar daripada kebenaran. Gadis muda itu bahkan lebih bingung. Antara orang-orang dari sekte yang sama, saling membantu atau seseorang yang mengagumi lukisan abadi, mana yang akan lebih menarik perhatian? Wanita berpakaian polos itu bertanya. Tentu saja, yang terakhir, kata gadis muda itu. Wanita berpakaian preman itu menganggup dan berkata, Seringkali, orang hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Rumor berhenti pada orang bijak. Tapi tidak banyak orang bijak di dunia ini. Setelah berhenti sejenak, wanita berpakaian polos itu menghela nafas dan berkata, Wawasan mengyao ke dalam hati orang-orang sangat menakutkan. Dia menggunakan kata-kata orang untuk menghancurkan Dewi Moking. Di udara. Omong kosong. Hati peri Moking dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia juga tidak mau menjelaskan. Kata-kata Meng Yao konyol. Siapa yang akan percaya padanya? Tetapi dengan sangat cepat, Peri Moking menyadari bahwa kata-kata Meng Yao seperti batu yang menyebabkan seribu riak, menyebabkan reaksi besar dari orang banyak. Banyak pembudidaya sudah menatapnya dengan tatapan aneh dan aneh. Meng Yao, kamu ingin menghancurkan reputasi kakak senior Moking. Kamu terlalu kejam. Meskipun Yang Ruok Su hanyalah seorang celestial imortal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Meng Yao. Heh. Meng Yao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Apa? Kalian berdua yang melakukannya, tetapi yang lain tidak bisa membicarakannya. Saya sangat menyadari temperamen adik perempuan Moking. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi dan melukis bunga, burung, ikan, serangga, gunung dan sungai setiap hari. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang di sini dalam bahaya, jadi dia meletakkan segalanya dan datang untuk menyelamatkan mereka. Adik perempuan Moking baru saja tiba dan dia sudah merawat lukamu. Sudah jelas betapa dia peduli padamu. Omong kosong. Tubuh Moking sedikit gemetar. Dia tergila-gila dengan seni lukis dan tidak suka kebisingan. Karena itu, dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Hanya lukisan sesekali yang bocor yang akan menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik di alam atas memperebutkannya. Oleh karena itu, reputasinya secara bertahap tumbuh. Dia tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi saat ini dan tidak tahu bagaimana membela diri. Saya pikir lukisan abadi adalah peri yang murni dan bersih. Jadi, hatinya tergerak. Tidak heran yang Ruwok Su ini, yang tidak dikenal, datang ke pilihan sekte abadi. Menurut pendapat saya, itu mungkin karena lukisan abadi. Dia tidak bisa dianggap sebagai lukisan abadi lagi, kan? Dia sudah menjadi teman dao dengan seseorang. Dia harus dikeluarkan dari empat peri besar. Oh benar, apakah kalian berpikir bahwa lukisan abadi dan yang Ruwok Su itu? He he. Kerumunan itu riu dan isi diskusi menjadi semakin tak tertahankan di telinga. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang berpikir bahwa lukisan abadi tidak mengakuinya dan ini bukan kebenaran, itu tidak berguna. Mereka dengan cepat tenggelam oleh suara-suara lain. Desas-desus ini hanya ada di pegunungan naga melingkar. Jika itu menyebar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Meng Yao memiliki senyum di wajahnya. Ekspresinya tenang dan hatinya bangga. Dampak dari masalah ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat, sangat lama. Bahkan jika peri Moking bisa menstabilkan hati daunya, reputasinya akan benar-benar hancur. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Semua ini tidak penting. Bagi Meng Yao, yang penting adalah mulai hari ini dan seterusnya, akan ada satu kurang dari empat peri besar. Dia juga akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Jika ada kesempatan, Meng Yao bahkan ingin menghancurkan dua peri lainnya. Di seluruh benua cakrawala ilahi, hanya ada satu peri yang disembak oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sitar abadi. Hahaha. Pada saat itu, tawa keras terdengar di udara. Itu sangat keras dan menembus awan. Itu bahkan menenggelamkan diskusi banyak pembudidaya. Semua orang melihat ke atas secara naluriah. Mereka melihat Suzimo memegangi perutnya dan tertawa tanpa henti seolah-olah dia telah menemukan hal terlucu di dunia. Jika bukan karena tawa ini, hampir semua orang akan melupakannya. Apakah semua orang tahu mengapa Tuan Yuan Zuo mengejarku? Suzimo berhenti tersenyum dan bertanya secara misterius. Kerumunan menjadi tenang sekali lagi. Banyak pembudidaya menunggu Suzimo untuk melanjutkan. Suzimo berkata, Karena aku menemukan rahasia Lord Yuan Zuo, atau lebih tepatnya, terbesar dari kerajaan abadi negara Jin. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Tuan Yuan Zuo berkata dengan dingin. Suzimo tertawa dingin di dalam hatinya dan melanjutkan, Lord Yuan Zuo dan Zidr Immortal Meng Yao telah menjadi teman Dao secara rahasia. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka untuk waktu yang lama. Kerumunan itu gempar. Berita ini bahkan lebih eksplosif. Tuan Yuan Zuo dan putri berselingkuh, bahkan jika mereka memiliki ibu yang berbeda, adalah skandal terbesar negara Jin. Omong kosong asteris T. Wajah Lord Yuan Zuo pucat saat dia mengutuk. Senyum di wajah Meng Yao tiba-tiba membeku. Suzimo berkata, Jika bukan itu masalahnya, mengapa Tuan Yuan Zuo memimpin lebih dari seratus Al Gojo ke sini untuk membunuhku? Mengingat status Lord Yuan Zuo saat ini, bagaimana dia bisa mengundang Immortal sempurna untuk keluar dari pengasingan? Dan sekarang, bulan cermin abadi yang sempurna tidak hanya keluar dari pengasingan, bahkan peri Meng Yao telah datang. Tak perlu dikatakan apa yang mereka inginkan. Suzimo tertawa dingin. Apa? Suami dan istri, serta kakak dan adik, ingin membungkamku. Petik 2. Di gerbong. Gadis berpakaian polos tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Suzimo ini benar-benar memiliki mulut yang berbisa. Putri, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, kan? Gadis itu tercengang oleh kata-kata Suzimo dan bertanya tanpa sadar. Kamu, bagaimana mungkin? Gadis berpakaian polos menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Setelah berhenti sejenak, wanita berpakaian polos itu melanjutkan. Namun, setelah semua ini, efeknya pada peri Meng Yao jauh lebih kecil. Bab 2.142 Banyak pembudidaya berpikir bahwa kata-kata Suzimo itu konyol. Tetapi dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa kata-kata zider imortal Meng Yao tentang peri Meng Yao persis sama. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang memiliki bukti. Mereka hanya mengandalkan mulut mereka. An, beraninya kau merusak reputasiku. Mati. Meng Yao sangat marah. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Meng Yao mengulurkan jari rampingnya dan menggambar garis ke arah Suzimo. Garis hitam muncul di depan Suzimo. Itu memancarkan aura kematian seolah-olah akan merobek Suzimo menjadi berkeping-keping. Kekuatan ilahi yang tiada taranya, Deat Cliff. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang hanya bisa dipelajari ketika seni merobek besar dikembangkan secara ekstrim. Itu sangat kejam. Jari Meng Yao menarik di udara. Saat dia melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi ini, ada suara samar di udara, seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak. Suara ini mengandung kekuatan aneh. Bahkan para pembudidaya yang jauh dari medan perang merasa tidak nyaman ketika mendengar suara ini. Seolah-olah setiap inci daging mereka, setiap tulang, setiap organ dalam terkoyak. Kekuatan ilahi yang tiada taraf ini diresapi dengan teknik pembunuhan domain suara Meng Yao. Meng Yao tidak menahan diri bahkan melawan imortal bumi tahap ke-6. Niat membunuhnya sangat dingin. Dia bertekad untuk membunuh Suzimo dalam satu pukulan. Dia sudah lupa tentang keberadaan Gu Tong Yu dan Gu Qing. Kata-kata Suzimo benar-benar membuatnya marah. Sebagai sitar abadi, dia dihormati oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di benua cakrawala ilahi sebagai seorang dewi. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Selain itu, orang yang berbicara hanya seorang imortal bumi tahap ke-6. Astaga! Sesosok berdiri di depan Suzimo. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dalam sekejap, pegunungan megah, sungai tak berujung, dan awan mengepul muncul di depan mata semua orang. Itu sama indahnya dengan lukisan. Pemandangan yang indah. Wanita berpakaian polos di kereta bergumam. Apa? Gadis itu bertanya tanpa sadar. Wanita berpakaian polos itu berkata, ini adalah seni ilahi yang tak tertandingi yang dipahami oleh peri moking ketika dia tergila-gila dengan dao lukisan. Hanya dia yang bisa melepaskan seni ilahi yang tiada taranya ini. Adegan ini memblokir benang hitam kematian yang telah disulap Meng Yao dari gulungan itu. Dua kemampuan ilahi yang tiada taranya bertabrakan, dan serangkaian suara yang membuat pikiran seseorang bergetar terdengar. Di bawah pengawasan orang banyak, bahkan lukisan yang begitu indah tampaknya tidak mampu menahan tebasan maut. Retakan mulai muncul di lukisan itu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Suara mendesing. Tak lama, ada terlalu banyak retakan pada gulungan itu. Itu tidak bisa bertahan lebih lama dan hancur dengan keras. Garis hitam kematian juga berangsur-angsur menghilang. Sosok peri moking mundur beberapa langkah, ekspresinya serius. Dalam bentrokan kemampuan ilahi, zider imortal Meng Yao berada di atas angin. Huff. Ekspresi Meng Yao sedingin es. Dia mengejek, Moking, saya bisa mengerti bahwa Anda marah kepada saya karena teman dao Anda, yang ruwoksu. Semut itu hanyalah erti mortal tingkat ke-6, dan dia belum memasuki Akademi Kiankunmu, namun kamu masih melindunginya. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku tidak bersalah. Peri moking berkata. Fufu. Meng Yao tertawa dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil sitar. Moking, dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa bertahan melawan beberapa nada sitarku. Meng Yao memegang sitarnya dengan satu tangan dan jari-jari tangannya yang lain sudah berada di senar, siap untuk dipetik kapan saja. Kerumunan pembudidaya terkejut. Pertempuran antara dua peri bahkan mungkin pecah, itu pasti akan menyebabkan reaksi besar di benua Cakrawala Surgawi. Di dalam gerbong. Gadis muda itu tidak tahan dengan sikap mendominasi Meng Yao dan secara alami berdiri di sisi peri moking dengan ekspresi khawatir. Saya mendengar bahwa lukisan abadi adalah yang terlemah di antara empat peri. Jika zider immortal menyerang dengan kekuatan penuhnya, painting immortal mungkin tidak akan bisa bertahan. Gadis berjubah polos menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mungkin tidak terjadi. Saat itu, di medan perang, peri moking menyentuh glabela dengan jarinya dan mengeluarkan sebuah buku kuno dari kesadarannya. Dia membukanya dengan cepat dan mengungkapkan sebuah halaman. Di halaman ini, ada gambar naga dewa dengan tanduk, sisik, dan cakar tajam. Itu sangat hidup dan memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Peri moking merobek halaman dan memegangnya di telapak tangannya, menatap dingin ke zider immortal Meng Yao. Meng Yao mengerutkan kening dan menatap gambar dan buku kuno di tangan peri moking. Jejak ketakutan melintas di matanya. Putri, apa yang ada di tangan lukisan immortal? Gadis muda itu tidak bisa tidak bertanya. Gadis berjubah polos itu menjawab, itu adalah buku gambarnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Painting immortal sangat berbakat dalam seni lukis. Dia bisa menggambar apapun yang dia lihat, baik itu bunga, pohon, burung, binatang buas, atau bahkan naga dewa. Itu, sepertinya tidak banyak. Gadis muda itu bingung. Di dunia atas, ada banyak seniman yang bisa melakukan itu. Gadis berjubah polos menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, apa yang dilukis peri moking tidak hanya dapat menggambarkan bentuknya, tetapi juga mengintegrasikan persona dan dao semua makhluk hidup ke dalamnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melukis naga ilahi ini. Bisa ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini hanya lukisan, namun butuh waktu lama. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya karena terkejut. Gadis berjubah polos itu menjawab, benar. Setiap gambarnya menyatu dengan persona dan dao makhluk hidup ini. Setelah gambar selesai, dia akan melepaskan gambar dan makhluk hidup dalam gambar akan turun lagi. Kekuatan pertempurannya tidak akan berbeda dari apa yang dia lihat. Ah! Gadis muda itu berseru. Ini terlalu kuat. Melalui tangan lukisan abadi, makhluk hidup dalam gambar tidak hanya dapat turun lagi, tetapi juga dapat meledak dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Gadis berjubah polos berkata, Tentu saja, metode ini memiliki batas yang besar. Misalnya, semakin kuat makhluk hidup, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gambar dan semakin banyak energi yang akan dikonsumsi. Juga, setelah gambarnya dirobek dari buku, tidak peduli apakah makhluk hidup dalam gambar itu turun atau tidak, gambar itu akan menjadi tidak berguna. Gadis muda itu mengerti. Dengan kata lain, setiap gambar di buku Fairy Mocking hanya bisa dirilis satu kali. Gadis berjubah polos itu melanjutkan, Oleh karena itu, jika pertempuran hidup atau mati membuat marah lukisan abadi dan dia melepaskan semua makhluk hidup di dalam buku, belum lagi sitar abadi Meng Yao, bahkan jika kami bertiga berkumpul bersama, kami harus menghindarinya. Peri Mocking langsung merobek selembar kertas ini untuk mengungkapkan tekadnya kepada Meng Yao. Jika Meng Yao benar-benar ingin bertarung, maka Peri Mocking tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun untuk bertarung. Pada kenyataannya, itu seperti yang diprediksi oleh gadis berjubah polos. Ketika Peri Mocking merobek selembar kertas, Meng Yao sudah memiliki niat untuk mundur. Pada kenyataannya, itu seperti yang diprediksi oleh gadis berjubah polos. Ketika Peri Mocking merobek selembar kertas, Meng Yao sudah memiliki niat untuk mundur. Bab 2143 Putri Meng Yao, biarkan aku membantumu. True Immortal Mirror Moon melangkah maju. Namun, begitu dia bergerak, dia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Dia melihat kupu-kupu es berputar-putar di sekitar Peri Mocking, memelototinya dengan permusuhan yang intens. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang ki dingin. Dia punya dendam dengan kupu-kupu es ini. Sekarang, mata itu tertuju padanya. Jika pertempuran pecah, dia akan beruntung untuk melarikan diri dari kupu-kupu es, apalagi membantu Sider Immortal. Dentang. Meng Yao tiba-tiba tersenyum dan memetik senar dengan ujung jarinya. Tidak ada niat membunuh. Sebaliknya, itu menyenangkan telinga seperti air yang mengalir. Suasana tegang di medan perang menghilang. Karena Sider Mocking sangat ngotot, aku tidak akan bertarung denganmu. Meng Yao tersenyum. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak perlu memperebutkan masalah kecil seperti itu dan menjadi lelucon. Namun, kamu dapat melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak dapat melindungi mereka selamanya. Dengan itu, Meng Yao menyingkirkan sitarnya dan pergi. Karena tidak ada gunanya tinggal di sini, tidak perlu tinggal. Masa depan itu panjang. Karena mereka sudah menyimpan dendam, akan ada kesempatan di masa depan untuk membunuh Yang Ruok Su dan Su Zimo itu. Pangeran Yuan Zuo tidak mau. Ketika Meng Yao muncul, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Semua orang menghindarinya dan hampir menangkap Su Zimo hidup-hidup. Siapa yang tahu bahwa lukisan abadi akan tiba dan menstabilkan situasi. Sekarang, bahkan Meng Yao pergi. Kepergian Meng Yao berarti tidak ada yang bisa menghentikan Su Zimo memasuki Universitas Kian Kun. Pada saat itu, dengan Kian Kun Chol Lege sebagai dukungannya, itu akan menjadi seratus kali, seribu kali lebih sulit baginya untuk menyerang Su Zimo. Saudari Meng Yao, Apakah kamu akan pergi sekarang? Pangeran Yuan Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Su Zimo itu tercelah. Dia memfitnah kita dan mengatakan bahwa kita telah diam. Ekspresi Meng Yao menjadi gelap dan dia berteriak. Dia melambaikan lengan bajunya dan memukul dada Pangeran Yuan Zuo. Bang! Kekuatan serangan Perfected Immortal sangat menakutkan. Tubuh Pangeran Yuan Zuo meledak menjadi kabut berdarah. Melihat ini, para pembudidaya tercengang. Tidak ada yang akan mengira bahwa Zider Fairy Meng Yao akan begitu berat terhadap saudaranya sendiri. Serangan ini menghancurkan tubuh fisik Lord Yuan Zuo. Kekuatan yang sangat besar bahkan ingin melenyapkan Roh Primordial Lord Yuan Zuo. Ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon berubah drastis. Dia dengan cepat bertindak dan menyelamatkan Roh Primordial Lord Yuan Zuo. Untuk Dewa Surgawi, kehilangan tubuh kedagingan mereka tidak fatal. Selama dia memiliki setetes darah, dia bisa merekonstruksi tubuhnya. Namun, penghancuran Roh Primordial berarti kematian tubuh seseorang dan dao. Putri, tolong tenang. True Immortal Mirror Moon memandang Meng Yao, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia dengan cepat berkata, Yang Mulia Yuan Zuo memiliki mulut yang besar dan harus dihukum. Tapi tidak peduli apa, dia masih putra Pangeran Jin. Tolong tunjukkan belas kasihan, Putri. Meskipun Roh Primordial Pangeran Yuan Zuo telah diselamatkan oleh bulan cermin abadi yang disempurnakan, dia masih linglung. Dia baru saja menanyakan pertanyaan itu karena dia ingin memprovokasi Meng Yao, sehingga dia akan terus bertarung, bahkan jika itu berarti bertarung melawan lukisan abadi. Namun, dia tidak mengerti mengapa Meng Yao hampir membunuhnya karena pertanyaan itu. Su Zimo lah yang mengatakannya. Bahkan jika Meng Yao ingin membunuhnya, dia seharusnya berurusan dengan Su Zimo. Mengapa dia menargetkannya? Pangeran Prefektur Yuan Zuo bingung. Sebagai pengamat, Su Zimo bisa melihat dengan jelas. Tindakan Meng Yao memiliki dua tujuan. Pertama, itu untuk melampiaskan amarahnya. Dia belum mencapai tujuannya kali ini. Sebaliknya, dia telah difitnah oleh Su Zimo. Secara alami, dia dipenuhi dengan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kedua, dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena Su Zimo mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan Pangeran Prefektur Yuan Zuo, dia akan membunuh Pangeran Prefektur Yuan Zuo dan menggunakan darah kakaknya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Melalui dua pertemuannya dengan Zider Immortal, Su Zimo memiliki gambaran kasar tentang Meng Yao. Peri ini tampak cantik di permukaan, tetapi dia kejam di dalam. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, bahkan saudaranya sendiri. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Terlalu kejam, Pangeran Prefektur Yuan Zuo hampir terbunuh. Saya rasa keduanya bukan teman Dao. Kalau tidak, mengapa mereka begitu berat? Gelombang diskusi datang dari kerumunan. Meng Yao melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya dan tidak dapat diganggu untuk bertarung lagi. Dia berbalik untuk melihat Peri Mo King, Yang Ruok Su, dan Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi. Ekspresi Peri Mo King santai dan dia menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan orang lain dan tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Kepribadiannya selalu tenang dan jauh dari urusan duniawi. Dia punya alasan lain untuk datang ke sini kali ini. Di gerbong. Gadis muda itu menepuk dadanya. Wanita garang itu akhirnya pergi. Dan dia adalah seorang zider imortal. Saya pikir dia lebih seperti seorang penyihir. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berada pada level yang sama dengan pangeran prefektur. Petui. Gadis muda itu merasa bahwa amarahnya belum dimuntahkan dan diludahkan. Gadis berpakaian sederhana itu tersenyum. Sitarnya memang tidak buruk. Gadis berpakaian polos itu menyeratkan bahwa selain permainan sitarnya, bahwa zider imortal tidak ada yang perlu disebutkan. Betul sekali. Gadis muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Putri, lukisan abadis sangat kuat. Jika dia melihat seseorang, apakah dia dapat menggambar orang itu dan menggabungkan dao dan persona orang itu ke dalamnya? Jika itu masalahnya, maka itu agak menakutkan. Jika dia pernah melihat Putri, bukankah dia bisa menggambar Putri yang kemampuan bertarungnya setara dengan Putri? Dia tidak mau. Gadis berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Aku dengar perimoking menggambar bunga dan pohon, burung dan binatang buas, gunung dan sungai, semua makhluk hidup. Tapi dia tidak pernah menggambar orang. Eh, kenapa? Mata gadis muda itu melebar, ekspresinya bingung. Aku juga tidak tahu. Setelah terdiam beberapa saat, gadis berpakaian polos itu berkata, Mungkin tidak ada yang bisa masuk ke mata sang lukisan abadi. Atau mungkin hati manusia itu rumit dan sulit untuk digambarkan. Kamu mungkin tahu wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Gadis muda itu bergumam dan berpikir keras. Di udara. Pangeran Prefektur Yuan Zuo telah menggunakan darah segar untuk merekonstruksi tubuhnya. Namun meski begitu, baru saja, serangan mengyau telah menyebarkan lebih dari setengah pembuluh darahnya. Dia telah kehilangan banyak darah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Pangeran Prefektur Yuan Zuo memelototi Suzimo dengan ganas, ingin menelannya utuh. Dia terlalu sedih. Pertama, dia telah menerima surat misterius. Kemudian, dia telah membuat persiapan yang cukup untuk memastikan tidak ada yang salah. Kemudian, dia membawa lebih dari seratus algojo ke tempat ini, hanya untuk dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan dia hampir dipukuli sampai mati oleh saudara perempuannya sendiri. Dia telah menjadi lelucon. Semua ini karena Suzimo. Yang mulia, mari kita kembali. True Immortal Mirror Moon melihat bahwa wajah Prefektur Pangeran Yuan Zuo masih penuh dengan niat membunuh. Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan akal ilahi untuk membujuknya. The Painting Immortal ada di sini dan Putri Mengyao telah pergi. Kita tidak bisa membawa Suzimo pergi bersama kita. Masa depan masih panjang. Pasti akan ada kesempatan untuk berurusan dengan anak ini di masa depan. Pangeran Prefektur Yuan Zuo tahu bahwa True Immortal Mirror Moon benar. Dia hanya bisa menelan semua keluhan dan kemarahan di hatinya. Ayo pergi. Pangeran Prefektur Yuan Zuo menggertakkan giginya. True Immortal Mirror Moon menangkupkan tangannya ke Fairy Mo King sebelum pergi bersama Pangeran Prefektur Yuan Zuo dan Gu Xing. Mereka dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Bab 2144 Setelah kepergian Pangeran Yuan Zuo, badai dalam pemilihan Sekte Berangsur-Rangsur menjadi tenang. Yang Ruoxu menghela nafas panjang. Meskipun dia adalah abadi tingkat ke-9, hanya sekarang, dia hanya selangkah lagi dari kematian. Jika Pri Mo King tidak tiba tepat waktu, dia pasti sudah dibunuh oleh Sider Immortal Meng Yao. Tentu saja, Yang Ruoxu agak bingung. Menurut apa yang dia ketahui, kepribadian kakak perempuan Mo King adalah pendiam dan acuh-ta'acuh, jauh dari urusan duniawi. Dia sering mengasingkan diri di puncak utama untuk melukis dan jarang menunjukkan dirinya. Dia juga tidak mendengar bahwa dia dekat dengan siapapun. Dia telah berada di Sekte selama puluhan ribu tahun dan dalam periode waktu ini, dia hanya melihat kakak perempuan Mo King dari jauh. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya atau berbicara dengannya. Hari ini, tindakan Pri Mo King agak aneh. Tentu saja, Yang Ruoxu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Pri Mo King kebetulan lewat dan melihat sesama anggota Sekte dalam masalah jadi dia membantu. Terima kasih kakak senior Mo King karena telah membantu. Ekspresi Yang Ruoxu penuh hormat saat dia membungkuk kepada Pri Mo King. Su Zimo juga berdiri dan membungkuk kepada Pri Mo King, terima kasih Pri Mo King. Tidak peduli mengapa Pri Mo King muncul dan bertarung melawan zider imortal Meng Yao, setidaknya dia menyelamatkan hidupnya. Dia harus bersyukur. Ekspresi Pri Mo King acuh tak acuh. Dia tidak berbicara, hanya menganggup dan tidak melihat keduanya lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Tatapannya berbalik dan mendarat di kereta biasa di antara kerumunan. Luar biasa. Gadis berpakaian sederhana tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Putri, lukisan abadi tampaknya telah menemukan kita. Gadis muda itu terkejut. Orang harus tahu bahwa sejak Pri Mo King muncul, gadis berpakaian sederhana tidak menunjukkan dirinya dan tidak ada gerakan di kereta. Siapa yang mengira Pri Mo King akan menemukan mereka dalam jutaan orang? Pri Mo King adalah lukisan abadi, penglihatannya secara alami sangat kuat. Jika dia tidak memiliki keterampilan ini, bagaimana dia bisa menangkap dao dan pesona semua makhluk hidup di dunia? Gadis berpakaian sederhana itu berkata dengan lembut. Dia tersenyum tipis. Melalui tirai kereta, dia menganggup ke arah Pri Mo King. Pri Mo King juga menganggup sebagai balasannya. Yang Ruoxu berbalik dan melihat seratus orang yang dipilih dari seleksi sekte surgawi. Dia berkata, seleksi sekte surgawi akan berlanjut. Su Zimo, apakah Anda bersedia bergabung dengan Universitas Kiankun? Tunggu. Pada saat inilah Tian Yuan tiba-tiba berbicara. Dia memandang Su Zimo dan berkata, baru saja, karena keadaan, sekte abadi gunung dan laut telah dipaksa untuk mundur. Saya sudah melaporkan masalah ini ke sekte, dan para ahli yang kuat akan segera tiba. Sekte abadi gunung dan laut bersedia merekrut Anda. Biara angin kekaisaran saya juga bisa setuju untuk merekrut Su Zimo. Celestial Immortal Azurepeak buru-buru melangkah maju juga. Yang Ruoxu mencibir. Saat itu, mereka berdua dipaksa oleh Meng Yao untuk mundur, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Tapi sekarang, mereka kembali untuk merebutnya. Itu sedikit tak tahu malu. Hanya saja semua orang sangat menyadari kata-kata ini, dan Yang Ruoxu tidak mau repot untuk menunjukkannya. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada pilihan Su Zimo. Terima kasih atas kebaikan Anda. Su Zimo tidak ragu sama sekali. Dia menggenggam tangannya di Tianyuan dan Celestial Immortal Azurepeak sebelum berkata, Aku bersedia bergabung dengan Akademi Qiankun. Awalnya, dia memang cenderung bergabung dengan sekte abadi gunung dan laut. Karena di Dragon Abyss Star, dia pernah bentrok dengan tiga ahli Immortal sempurna dari Flying Immortal Sek, Qiankun Academy, dan Imperial Wind Monastery. Tapi baru saja, karena kegigihan Yang Ruoxu dan kemunculan Peri Mo King yang tepat waktu, dia bisa mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, jika dia bergabung dengan sekte abadi gunung dan laut, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tianyuan menghela nafas pelan, tampak menyesal. Ekspresi Yang Ruoxu sedikit rileks. Dia mengangguk pada Suzimo dan berkata, Kemari dan berdiri di belakangku. Suzimo maju dan berdiri di Kam Akademi Qiankun. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan rasa aman. Setelah naik ke alam atas, lingkungan tempat dia berada sangat kejam dan berbahaya. Itu selalu penuh bahaya, dan dia bisa mati kapan saja. Sekarang, dengan Akademi Qiankun di belakangnya, dia bisa berkultifasi secara terbuka. Tidak peduli seberapa kuat Duque Yuan Zuo, tidak peduli seberapa kuat kerajaan abadi Jin Agung, mereka tidak akan berani pergi ke Akademi Qiankun untuk menangkapnya. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang ingin menggertak yang lemah dengan mengandalkan kultifasi mereka, mereka harus memikirkan Akademi Qiankun di belakangnya. Peri Moking melihat bahwa tidak ada apa-apa di sini dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia berbalik dan pergi dengan Bing Dai, dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Kita harus pergi juga. Di kereta, wanita berpakaian polos itu berkata dengan lembut. Putri, apakah kamu tidak akan terus melihat sekte mana yang bergabung dengan Duque Yun Lei? Gadis muda itu berkata, selanjutnya adalah putri pelangi merah, lalu Duque Yun Lei. Dia, wanita berpakaian polos menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak tertarik. Dia berkata dengan santai, saya tidak tahu sekte mana yang akan dia ikuti, tapi dia pasti tidak akan pergi ke Akademi Qiankun. Mengapa? Gadis muda itu bertanya. Wanita berpakaian preman itu tidak menjelaskan. Dia menggerakkan kesadarannya dan mengendalikan kereta untuk meninggalkan tempat ini. Di udara. Orang dengan token naga melingkar terbanyak kedua adalah putri pelangi merah. Bakat dan potensi putri pelangi merah sama-sama menakutkan. Jika bukan karena Su Zimo, putri ini akan menjadi orang pertama yang akan direkrut oleh empat sekte besar. Tentu saja, empat dewa surga yang agung tahu bahwa putri pelangi merah kemungkinan besar akan bergabung dengan biara angin kekaisaran. Sekte abadi terbang tertarik. Bai Hai surga abadi berkata. Sekte abadi gunung dan laut tertarik. Kata Tian Yuan. King Feng Celestial Immortal terkekeh dan berkata, Rekan Taoist, agar adil, kecepatan teknik gerakan Chi Hong adalah keuntungan terbesarnya. Jika dia dapat bergabung dengan biara pengendali angin, dia akan dapat memanfaatkan keuntungan ini sepenuhnya. Biara angin kekaisaran adalah yang paling cocok. Putri pelangi merah melihat bahwa King Feng Heaven Immortal sedang berlangsung, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Yang mulia, jangan katakan lagi. Saya ingin bergabung dengan Akademi Qiangkun. Eh, senyum di wajah King Feng Heaven Immortal membeku. Dia menelan sisa kata-katanya dengan ekspresi canggung. Tiga dewa surga lainnya juga terkejut. Pelangi merah, kamu yakin? King Feng Heaven Immortal mengerutkan kening dan bertanya, Kamu harus tahu bahwa hanya dengan bergabung dengan biara angin kekaisaran, potensimu dapat digali sepenuhnya. Saya awalnya ingin bergabung dengan biara angin kekaisaran. Setelah berhenti sejenak, Putri pelangi merah menatap sarjana berjubah hijau dalam formasi Akademi Qiangkun dan tersenyum, memperlihatkan sepasang gigi taring. Namun, aku berubah pikiran. King Feng Heaven Immortal mendengus dingin dan tidak lagi berbicara. Yang Ruoxu tentu saja senang. Dia sedikit menganggup pada Putri pelangi merah dan berkata, Pelangi merah, kamu juga datang. Putri pelangi merah terkikik dan berlari ke formasi Akademi Qiangkun, berdiri di samping Susimo. Little Earth Immortal, sudah ku bilang bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, kan? The Scarlet Rainbow Regen Lord melirik Susimo dengan tatapan licik dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Susimo menurunkan matanya dan tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Huff, untuk apa kamu berpura-pura? Putri pelangi merah diam-diam mengulurkan jarinya dan menusuk tulang rusuk Susimo. Tanpa diduga, tubuh sejati terate hijau sangat tangguh. Nyonya daerah pelangi merah hampir menjentikan jarinya. Dia megap-megap kesakitan dan hampir berteriak. Bab 2145. Pemilihan Sekte Abadi Berlanjut dan Giliran Duque Yunlei. Dia juga salah satu dari empat Sekte Abadi utama. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia memilih Sekte Abadi Gunung dan Laut. Baginya, tidak masalah Sekte Abadi mana yang dia pilih. Satu-satunya hal yang harus dia waspadai adalah menghindari Akademi Kiankun. Itu karena Susimo telah bergabung dengan Akademi Kiankun. Jika dia bergabung dengan Akademi juga, dia akan ditekan oleh Susimo untuk waktu yang lama di masa depan. Itu sangat sulit untuk dia terima. Duque Yunlei tidak menyadari bahwa di alam bawah sadarnya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa melampaui Susimo. Tanpa ada yang mengganggu, pemilihan Sekte Abadi berakhir dengan cepat. Empat Sekte Abadi utama meninggalkan Pegunungan Pendragon dengan murid-murid mereka yang baru direkrut dan kembali ke Sekte mereka. Pemilihan umum Sekte Abadi telah berakhir, tetapi banyak pembudidaya yang tinggal di dekat Pegunungan Naga Melingkar tidak mau pergi. Hampir pasti bahwa itu tidak akan lama sebelum berita tentang apa yang terjadi pada pemilihan Sekte Surgawi akan menyebar ke seluruh cakrawala ilahi dengan kecepatan secepat mungkin. Seorang imortal bumi peringkat 6 yang naik dari dunia bawah membunuh lebih dari 100 algojo. Kedua peri besar berkumpul dan hampir mulai berkelahi. Painting imortal mungkin sudah memiliki partner Dao. Salah satu dari berita itu dapat menyebabkan kegemparan di benua cakrawala Surgawi. Banyak pembudidaya dari Akademi Kiankun berada di kapal raksasa yang melintasi awan. Kapal itu panjangnya sekitar 3 kaki dan memiliki 3 lantai. Setiap lantai didekorasi dengan indah dan memancarkan pesona kuno. Ada segala macam barang di kabin. Su Zimo berdiri di geladak dan menghadapi angin sepoy-sepoy. Dia memikirkan kembali pengalamannya dalam 3000 tahun sejak dia naik dan menghela nafas. Kaisar Manusia Dandai Yue pernah berkata bahwa lingkungan di dunia atas sangat kejam. Namun, Su Zimo tidak menyangka akan seburuk ini. Bahkan dengan bakat dan metodenya, untuk bisa mencapai posisinya saat ini, dia nyaris lolos dari kematian. Tidak diketahui berapa banyak bahaya yang dia temui. Jika itu orang lain, itu akan lebih sulit. Banyak teman lamanya dari darat Antian Huang sudah naik. Hanya saja dia tidak tahu kemana mereka pergi. Su Zimo tidak bisa tidak merasa khawatir. Terutama bagi para ascender yang lemah seperti Xiaoning, Momo, dan Little Fox. Dia tidak tahu kesulitan seperti apa yang akan mereka alami di dunia atas. Tentu saja, bahkan jika dia khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ascender akan naik ke tempat yang berbeda sesuai dengan konstitusi, teknik kultivasi, dan ras mereka. Bahkan di alam surga atau alam abadi awan ilahi dari alam abadi awan ke-9, akan sulit bagi Su Zimo untuk menemukan orang-orang dari planet Tianhuang, apalagi seluruh dunia atas. Alam abadi cakrawala surgawi terlalu luas. Mengingat kecepatan Su Zimo, bahkan jika dia tidak menghadapi bahaya atau rintangan apapun, itu akan memakan waktu puluhan tahun untuk melintasi alam abadi cakrawala surgawi. Menemukan seseorang di alam surgawi cakrawala surgawi bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Tidak ada batasan di alam bawah. Jika tidak ada yang salah, tubuh utama Wudau akan segera naik ke alam atas. Apa yang Anda pikirkan? Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar dari samping. Su Zimo tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat. Dia sudah tahu bahwa orang ini adalah penguasa wilayah pelangi Scarlet dari negara abadi matahari berkobar. Tidak apa. Su Zimo menjawab dengan santai. Oh. Tuan wilayah pelangi merah bertanya lagi, kamu naik dari alam bawah. Bagaimana kamu begitu kuat? Itu benar? Apa sepasang sayap emas yang kamu lepaskan tadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Itu menghilang begitu cepat. Juga, apakah kamu tahu cara mengubah? Bagaimana Anda bisa mengubah penampilan Anda begitu mudah? Teknik mistik api yang Anda lepaskan sangat kuat. Saya juga tahu banyak teknik mistik api. Anda harus tahu bahwa negara abadi matahari berkobar didirikan di Dawn of Fire. Dalam aspek ini, bahkan empat sekte abadi utama lebih rendah. Jika kamu ingin membuat terobosan lain di Dawn of Fire, kamu dapat menemukan kesempatan untuk kembali ke negara abadi matahari berkobar bersamaku. Aku akan membawamu ke perpustakaan istana untuk melihatnya. Dalam beberapa hari terakhir, penguasa wilayah pelangi merah akan pergi ke sisi Su Zimo dan berbicara dengannya kapanpun dia bebas. Su Zimo kesal, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia tidak mengusir raja wilayah pelangi merah dan hanya menjawab sesekali. Dibandingkan dengan Tuan Yuan Zuo dan Putri Meng Yao, Tuan wilayah pelangi merah ini mungkin orang yang suka mengobrol dan ingin tahu tentang segalanya, tapi dia jauh lebih baik daripada dua orang sebelumnya. Penguasa wilayah pelangi merah tidak memiliki aura superioritas yang arogan. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang naik dari alam bawah, tidak ada penghinaan di matanya. Su Zimo secara bertahap terbiasa dengan omelan penguasa wilayah pelangi merah. Dia mendengarkannya sambil memikirkan beberapa hal tanpa terpengaruh. Meskipun dia sudah keluar dari bahaya, kegelisahan yang berlama-lama di hati Su Zimo tidak hilang. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan Yuan Zuo akan muncul pada pemilihan sekte abadi. Melihat postur Lord Yuan Zuo, jelas bahwa dia tahu keberadaannya. Terlebih lagi, Tuan Yuan Zuo tahu seperti apa dia ketika dia berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya, akademik Yankun ada di depan. Pada saat ini, suara yang ruok Su terdengar. Su Zimo kembali sadar dan untuk sementara mengesampingkan keraguan di benaknya. Satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri ini mungkin adalah Tuan Yuan Zuo. Su Zimo menoleh. Di ujung cakrawala, serangkaian puncak gunung yang bergelombang muncul. Beberapa puncak gunung mengjulang ke awan dan ada banyak tanaman dan bunga yang tumbuh di puncak gunung. Istana mega berdiri dari tanah di tengah bunga-bunga indah. Ketika kerumunan semakin dekat, mereka bisa mendengar serangkaian gemuruh yang mengejutkan di telinga mereka. Di atas banyak puncak gunung, air terjun setinggi ribuan kaki mengalir deras. Sepertinya bima sakti jatuh ke danau di bawah, menyebabkan percikan besar dan suaranya seperti guntur. Bima sakti jatuh dan kabut menyebar. Kabut naik dan membentuk awan keberuntungan yang melayang di antara pegunungan seperti alam abadi. Mata Su Zimo menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia telah melihat banyak sekte dan gua surga, mereka adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Geomansi sekte bintang klaster bahkan lusuh dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Lebih penting lagi, setelah memasuki tempat ini, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa surga bumi esenski di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Dengan kata lain, jika seseorang berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Tidak heran empat sekte abadi utama dan tiga kerajaan abadi dapat memelihara begitu banyak teladan dan inkarnasi monster. Dengan lingkungan kultivasi dan geomansi seperti itu, jauh lebih mudah untuk berkultivasi. Su Zimo meratap dalam hatinya. Setiap orang. Yang Ruoxu memandang Su Zimo dan yang lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid luar akademi Kiankun. Disinilah sekte luar akademi berada. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Adegan seperti itu hanya untuk tempat kultivasi murid sekte luar. Jika itu untuk murid sekte dalam atau murid warisan, alam abadi macam apa itu? Yang Ruoxu melanjutkan, saya akan mengirim kalian ke sini. Setelah anda turun, akan ada sipir sekte luar untuk menerima anda. Di sana, anda akan menerima lencana identitas anda sebagai murid sekte luar. Tentu saja, kalian semua juga dapat memilih beberapa pelayan dari pelataran luar untuk membantumu menangani beberapa masalah sepele. Setiap murid sekte luar dapat memilih 10 pelayan. Ada pun hal-hal lain, sipir sekte luar akan memberi tahu anda. Bab 2146 Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, juga, izinkan saya memperingatkan anda. Meskipun anda telah melampaui sebagian besar kultivator dengan level yang sama setelah memasuki akademi, kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika anda tidak maju, anda akan tertinggal. Anda tidak bisa mengendur. Pertemuan segudang tahun abadi alam surgawi akan diadakan dalam seribu tahun. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang pertemuan sepuluh ribu tahun. Seperti namanya, ini adalah pertemuan kultivasi yang diadakan setiap sepuluh ribu tahun sekali. Pada saat itu, banyak pembudidaya dari wilayah abadi cakrawala surgawi akan berkumpul. Dalam pertemuan sepuluh ribu tahun ini, akan ada pasar perdagangan terbesar dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Akan ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya, dan para pesertanya akan menjadi murid jenius dari sekte besar. Ketika saatnya tiba, para jenius ini akan memiliki bentrokan paling intens untuk bersaing memperebutkan peringkat di peringkat bumi. Su Zimo tercerahkan. Ternyata, turnamen peringkat bumi adalah pertemuan abadi yang diadakan setiap sepuluh ribu tahun sekali. Ada banyak alasan untuk pertemuan seperti itu. Di satu sisi, itu bisa mengumpulkan para elit dari alam abadi cakrawala ilahi dan memberikan kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, itu juga akan memberi banyak kultifator dalam kultifasi terpencil kesempatan untuk berdebat satu sama lain. Yang Ruwoksu berkata, lokasi sepuluh ribu majelis berbeda setiap saat. Hampir semuanya diadakan di wilayah tiga kerajaan abadi yang agung dan empat sekte abadi yang agung. Di benua Cakrawala Surgawi, selain dari Istana Cakrawala Surgawi, hanya tujuh faksi besar ini yang bisa mengadakan acara kultifasi agung seperti itu. Saya tahu. Tuan Daerah Pelangi Merah tiba-tiba berteriak dengan bangga, pertemuan segudang tahun berikutnya akan diadakan di Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Tidak buruk. Yang Ruwoksu sedikit menganggup dan melanjutkan, ada total seratus posisi di terestrial role. Semua sekte dan kekuatan utama sangat mementingkan peringkat terestrial role. Itu sama untuk akademi. Di satu sisi, itu adalah simbol kehormatan. Di sisi lain, semakin tinggi peringkat di papan bumi, semakin besar manfaatnya. Selain itu, jika salah satu murid sekte luar akademi dapat masuk sepuluh besar gulungan terestrial, bahkan jika mereka tidak menjadi celestial imortal, mereka masih dapat memasuki sekte dalam terlebih dahulu dan menikmati banyak kultifasi. Sumber Daya Murid Sekte Dalam Sumber Daya Kultifasi dan Batu Roh Apa Yang Didapat Murid Sekte Dalam Seseorang di kerumunan bertanya. Yang Ruwoksu tersenyum tipis dan berkata, murid sekte luar dapat mengumpulkan sepuluh ribu batu roh setiap tahun. Jumlah batu roh yang dapat dikumpulkan oleh murid batinia setiap tahun adalah sepuluh kali lipat dari jumlah itu. Juga. Yang Ruwoksu berhenti sejenak dan melanjutkan, sebagai murid batin, masih ada kesempatan untuk menerima esens spirit liquid. Kerumunan berteriak kaget. Tampaknya cairan Yuan Ling ini sangat terkenal, tetapi Suzimo belum pernah mendengarnya. Cairan roh esensi jauh lebih murni dan lebih kaya daripada batu esensi roh. Pengotornya jauh lebih sedikit dan lebih mudah diserap dan dimurnikan. Kontes pelangi merah melihat bahwa Suzimo memiliki ekspresi bingung dan diam-diam mengirimkan pesan, satu tetes cairan esensi roh bernilai sepuluh ribu batu esensi roh. Suzimo terdiam. Akademi Kiankun layak menjadi sekte kelas langit. Mereka sebenarnya memiliki hal yang baik. Ditambah dengan Yuan Ling Liquid dan Heaven Earth Yuan Qi yang lebih padat di pelataran dalam, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat ke level lain. Yang Ruwoksu memberikan beberapa pengingat lagi sebelum berbalik dan pergi. Ketika Suzimo dan yang lainnya mendarat, sudah ada diaken sekte luar yang menunggu mereka. Nama keluarga diaken luar adalah Chen. Dia adalah Earth Immortal peringkat ke-9 yang kurus. Dia menatap Suzimo dan yang lainnya dengan wajah dingin. Setiap orang harus pergi ke Dekan Chen untuk mengumpulkan beberapa item. Tanda Identitas. Setelah mengumpulkannya, mereka harus mengukir nama mereka di atasnya. Suzimo mengambil token identitas dan menggosoknya dengan jarinya. Token identitas ini terbuat dari kayu yang tidak dikenal. Itu sangat keras dan tidak membusuk. Kontes pelangi merah datang ke samping dan berbisik. Tanda identitas kami berbeda dari murid sekte dalam. Token murid sekte dalam terbuat dari logam langka dan bahkan dapat digunakan sebagai harta Dharma. Saya mendengar bahwa token identitas dari murid warisan terbuat dari batu giyok. Jika Anda memakainya sepanjang tahun, itu dapat memelihara roh primordial. Akademi tidak memiliki persyaratan seragam untuk pakaian para murid. Itu lebih santai. Selain token identitas, ada juga buku pegangan dengan banyak aturan sekte dan mekanisme penghargaan dan hukuman tertulis di atasnya. Pelajaran pertamamu setelah memasuki akademi adalah menghafal aturan sekte di hatimu. Kamu tidak boleh melewatkan apapun. Diakon Chen berkata dengan dingin, jangan menyesal ketika Anda melanggar aturan dan dihukum. Kalian semua, dengarkan. Aku tidak peduli apa identitasmu sebelumnya. Setelah memasuki akademi, kamu hanya memiliki satu identitas, dan itu adalah murid akademi. Diaken Chen ini jelas berusaha menempatkan pendatang baru di tempat mereka. Namun, Su Zimodan yang lainnya mampu menonjol dalam pemilihan sekte abadi. Siapa di antara mereka yang tidak jenius? Siapa di antara mereka yang tidak mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya? Terhadap kata-kata diaken Chen, meskipun di permukaan mereka hormat, mereka tidak terlalu memikirkannya. Diakon Chen mencibir, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Setiap kali akademi merekrut, akan ada orang bodoh. Bagi mereka yang ringan, mereka akan dilucuti dari status murid sekte luar mereka dan dihukum menjadi pelayan. Bagi yang berat akan dikeluarkan dari akademi atau bahkan dibunuh di tempat. Mendengar ini, hati semua orang bergetar saat mereka secara bertahap menyadari keseriusan masalah ini. Diakon Chen memperhatikan ketakutan di mata semua orang dan berkata dengan puas, saya akan mengucapkan kata-kata buruk di luar. Jika ada di antara Anda yang menyinggung saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, aku tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan padamu. Dengan itu, diakon Chen menjentikan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan semua orang dengan pandangan tipis ke belakang. Nyonya wilayah pelangi merah mentransmisikan indera ilahinya, Little Earth Immortal, Anda tidak perlu mendengarkan ancamannya. Sekte luar memiliki sesepuh penegak sekte luar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bukan gilirannya untuk menegakkan hukum. Misalnya, sebagian besar diaken sekte luar adalah murid sekte luar di masa lalu. Namun, setelah berkultivasi di sekte luar untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menembus ke alam abadis surga. Jadi, mereka menemukan pekerjaan di sekte luar dan menjadi diaken. Ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Su Zimo mengangguk. Ayo kita pilih beberapa pelayan dulu. Mereka bisa membantu kita melakukan beberapa hal. Nyonya daerah pelangi merah menarik Su Zimo dan ingin berjalan di sekitar area pelayan. Meskipun dia adalah Nyonya wilayah kerajaan surgawi matahari berkobar, dia baru saja memasuki akademi. Semua yang dia lihat penuh dengan hal baru dan dia ingin berjalan-jalan. Aku tidak butuh pelayan. Su Zimo menggelengkan kepalanya, Nyonya wilayah, pergilah sendiri. Dia berencana untuk mengasingkan diri setelah memasuki akademi. Masih ada seribu tahun sampai pertemuan sepuluh ribu tahun, jadi itu relatif mendesak. Ketika dia menerima warisan di sekte astral, tubuhnya telah mengumpulkan sejumlah besar surga bumi Yuanqi. Sekarang dia dalam pengasingan, dia ingin memperbaiki surga bumi Yuanqi. Dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin sebelum pertemuan sepuluh ribu tahun. Meskipun ia memenangkan tempat pertama dalam pemilihan sekte abadi. Namun, dia mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak dalam pemilihan Dewan Bumi. Misalnya, di kerajaan surgawi Zizuan, ada monster seperti Yunting. Selama pertemuan sepuluh ribu tahun, ketika Dewan Bumi diperbarui, dia tidak tahu jenius seperti apa yang akan muncul. Bab 2147 Jika kita memiliki pelayan, mereka dapat membantu kita menangani banyak hal. Putri Pelangi Merah berkata, Bagi kami, kami mungkin sering mengasingkan diri. Murid sekte luar juga memiliki taman ramuan roh. Meski tidak besar, tetap perlu dirawat. Yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada para pelayan. Jika ada berita atau hal-hal sepele, mereka dapat diserahkan kepada para pelayan. Misalnya, seribu batu roh esensi yang didistribusikan oleh pavilion roh asal setiap tahun dapat dikumpulkan oleh para pelayan. Su Zemo membolak balik buku kuno di tangannya dan menunjuk ke salah satu halaman. Ditulis di sini bahwa batu roh esensi yang didistribusikan oleh pavilion roh asal setiap tahun dapat ditahan sementara dan disimpan di pavilion roh asal. Ketika saya membutuhkannya, saya bisa mengeluarkannya bersama-sama. Putri Pelangi Merah bertanya, Lalu apa yang biasanya kamu gunakan untuk berkultivasi? Su Zemo tersenyum dan tidak menjawab. Kembali di Dragon Abyss Star, dia bertemu dengan gadis naga yang memberinya tas penyimpanan dengan 10 juta batu roh esensi. Sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama 2 hingga 3 ribu tahun. Setidaknya untuk seribu tahun ke depan, dia tidak akan kekurangan batu roh esensi. Dia adalah tubuh asli King Lian dan ada kemungkinan besar bahwa beberapa fenomena akan bocor ketika dia berkultivasi. Akan tidak nyaman untuk memiliki seorang pelayan di sisinya. Putri Pelangi Merah mencoba membujuknya lagi tetapi Su Zemo menolaknya dengan sopan dan langsung pergi ke kediamannya. Ada puluhan ribu murid sekte luar di Akademi Kiankun. Meski begitu, perlakuan setiap murid sekte luar lebih baik daripada murid sekte dalam dari sekte bumi dan hitam lainnya. Kediaman Su Zemo terletak di kaki gunung yang indah. Di sampingnya ada air terjun yang membentuk danau yang diselimuti awan dan kabut. Lingkungannya rimbun dan rimbun dengan pepohonan. Bahkan ada beberapa binatang iblis mistis seperti Tupai dan Bangau berkeliaran di sekitar. Binatang iblis ini tidak takut pada manusia. Bahkan beberapa binatang buas bermutasi tidak menyerang pembudidaya dengan token identitas Akademi. Tempat tinggal seorang murid sekte luar juga tidak sederhana. Ada halaman besar yang dibagi menjadi ruang kultifasi, ruang pemurnian eliksir, master penyempurnaan senjata dan bahkan kediaman pelayan. Di luar kediaman, ada kebun herbal besar yang bisa ditanami dengan santai dengan ramuan roh dan obat-obatan abadi. Su Zemo memasuki halaman, memegang token identitas di tangannya, dan menyuntikkan esenskinya. Pola pada medali identitas tiba-tiba melepaskan sinar cahaya yang memasuki setiap sudut halaman. Kemudian, cahaya pada token identitas secara bertahap memudar. Tercatat dalam buku pegangan sekte bahwa jika seseorang tinggal di halaman, akan ada penghalang terpisah. Tanpa izin pemilik, pembudidaya dari sekte yang sama tidak akan bisa masuk. Su Zemo berjalan ke ruang pelatihan, duduk bersila, dan menghela napas panjang. Sejak dia naik, hanya pada saat inilah dia bisa dianggap benar-benar tenang. Dia tidak perlu melarikan diri kemana-mana, dan dia tidak perlu khawatir tentang bencana yang menimpannya setiap saat. Seiring kultifasi seseorang meningkat, kesulitan kultifasi dan waktu yang dibutuhkan juga akan meningkat secara bertahap. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Su Zemo akan mampu menembus tahap ketujuh dari tahap asal bumi, dan bahkan mencapai puncak tahap ketujuh dari tahap abadi bumi. Kekaisaran abadi Zizuan, Perpustakaan Wanita berpakaian polos telah kembali dari pegunungan naga melingkar dan sedang membolak-balik sebuah buku kuno. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan langkahnya saat dia berlari. Wanita berpakaian preman itu tidak perlu menoleh untuk menebak siapa itu. Di perpustakaan ini, satu-satunya yang begitu nakal adalah adiknya. Kakak, kakak, saya dengar ada berita tentang Su Zemo itu. Sebelum orang itu tiba, sebuah suara terdengar, memecah kesunyian di perpustakaan. Wanita berpakaian polos sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berjalan mendekat. Matanya tajam, dan auranya mengesankan. Orang yang datang adalah monster paling terkenal di benua Cakrawala Surgawi dalam seratus ribu tahun terakhir, duke Yun Ting. Yun Ting melihat kemarahan di mata wanita berpakaian polos dan dengan cepat menyadari sesuatu. Dia tersenyum canggung dan berkata dengan suara rendah, Kakak, jangan memarahiku. Aku hanya akan mengecilkan suaraku. Suara keras tidak diperbolehkan di perpustakaan. Karena itu, Yun Ting telah dimarahi oleh adiknya berkali-kali. Tapi kali ini, ketika dia mendengar tentang Su Zimo, Yun Ting sangat bersemangat sehingga dia melupakan masalah ini dan berlari dengan penuh semangat. Ekspresi wanita berpakaian polos itu melunak. Dia melihat Yun Ting dari atas ke bawah dan mengangguk. Pengasinganmu kali ini tidak buruk. Kamu telah menembus ke alam asal etiril. Tentu saja. Apa kau tidak tahu siapa aku? Yun Ting mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Berapa tingkat kultifasi Su Zimo sekarang? Aku yakin dia jauh lebih lemah dariku. Dia adalah imortal bumi tahap ke-6 sekarang. Kecepatan kultifasinya sedikit lebih lambat dari milikmu, kata wanita berpakaian polos itu. Yun Ting tertawa. Dewa bumi tahap ke-6. Kecepatan kultifasinya sudah sangat cepat. Tapi melawan-lawan sepertiku, dia hanya bisa berada di bawahku di masa depan. Aku belum selesai. Kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Wanita berpakaian sederhana itu berkata, Kamu berkultifasi lebih cepat daripada dia karena kamu berspesialisasi dalam pedang dao. Kamu telah mewarisi dua manual pedang dao yang hebat, memperoleh peluang besar, dan sumber daya tak terbatas dari bangsa surgawi. Di sisi lain, dia sendirian dan terus-menerus diburu. Hidupnya dalam bahaya. Titik awal Anda berbeda satu sama lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Di lingkungan yang berbeda, dia mungkin tidak lebih lemah darimu. Yun Ting tidak yakin. Dia akan berdebat ketika wanita berpakaian preman itu melanjutkan, ditambah lagi, para kultifator tidak perlu bersaing dalam kecepatan kultifasi. Plus, Anda berkultifasi terlalu cepat di alam asal bumi. Pondasi Anda tidak stabil, yang bisa menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Yun Ting berkata, Itu benar. Tidak perlu bersaing dalam kecepatan kultifasi. Tetapi jika saya harus melawannya lagi, dia akan menjadi kurang cocok. Belum tentu. Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Jika Anda melawannya di level yang sama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Itu tidak mungkin. Yun Ting melambaikan tangannya. Ketika saya adalah Dewa Bumi tahap ketujuh, saya mengalahkan semua Dewa Bumi dari empat sekte abadi utama. Saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi, tetapi jika saya, Yun Ting, mengatakan bahwa saya adalah Dewa Bumi kedua, siapa yang berani mengklaim tempat pertama? Apa yang membuat Suzimo berpikir dia bisa melakukannya? Wanita berpakaian sederhana itu tersenyum dan memberitahunya tentang pemilihan sekte surgawi. Mata Yun Ting berbinar. Dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, niat pertempuran di matanya semakin kuat. Wanita berpakaian sederhana itu mengangguk. Kekalahannya di makam tirk tidak mempengaruhi adiknya. Sebaliknya, itu mempertajam hati daunnya. Alasan utama Yun Ting tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi adalah karena dia sudah diakui sebagai Dewa Bumi teratas di seluruh benua Cakrawala Dewa. Dia bisa mengalahkan empat sekte abadi utama ketika dia adalah Dewa Bumi tahap ketujuh. Siapa yang akan cocok untuknya ketika dia adalah Earth Immortal tahap kesembilan? Tapi sekarang, Yun Ting merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menekan kultifasinya dan membuat terobosan nanti. Dengan begitu, dia akan bisa melawan Suzimo lagi di pertemuan segudang tahun. Sekarang dia adalah surga abadi, dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi. Yun Ting tiba-tiba tertawa. Tidak apa-apa. Aku akan menunggunya di Godly Firmament Immortal Gathering. Aku akan melawannya untuk peringkat surga. Bab 2148. Darat Antian Huang, Pegunungan Changlang. Mengikuti instruksi Ji Yaoxue, tubuh sejati Wudao menguburnya di sini dan tidak pergi. Sebaliknya, dia menjaga tempat itu dengan tenang selama hampir satu tahun. Pada kenyataannya, untuk tubuh sejati Wudao, tidak ada apapun di dunia bawah yang membuatnya bernostalgia. Namun, dia tidak pergi. Itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan. Bagaimana Ji Yaoxue meninggal? Bakat Ji Yaoxue tidak terlalu buruk. Sebaliknya, dia memiliki akar roh surga tepat di awal kultifasinya dan jelas merupakan seseorang dengan potensi yang sangat besar. Bahkan jika bakatnya sangat buruk, tubuh sejati Wudao telah memberinya harta dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya melalui Momo selama ini. Dapat dikatakan bahwa tubuh sejati Wudao telah menemukan semua harta yang dapat ditemukan di dunia bawah untuk dia konsumsi. Dengan begitu banyak harta, bahkan seorang manusia dengan tubuh fana seharusnya telah menembus ke alam void reversion dalam waktu 3.000 tahun. Namun, kultifasi Ji Yaoxue tetap stagnan sepanjang waktu. Yang aneh adalah meskipun umur Ji Yaoxue semakin berkurang dari hari ke hari, penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Apa alasannya? Selama setahun terakhir, tubuh sejati Wudao berjaga di depan makam Ji Yaoxue dan merenungkan semua kemungkinan. Mungkinkah seseorang diam-diam mengutuk Ji Yaoxue saat dia masih hidup? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Wudao. Itu memang mungkin. Kekuatan kutukan itu jahat dan menakutkan, itu memang bisa memiliki efek seperti itu. Namun, ras penyihir telah lama dimusnahkan oleh Dai Yue. Dari mana datangnya kutukan seperti itu? Selanjutnya, dia telah memeriksa tubuh Ji Yaoxue sebelumnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tatapan tubuh sejati Wudao mendarat di kuburan tidak jauh. Setelah merenung lama, dia membuat keputusan untuk membuka kuburan dan memeriksa mayat Ji Yaoxue. Meskipun tindakan ini tidak menghormati orang mati, Wudao tidak akan pernah membiarkan Ji Yaoxue mati dengan cara yang meragukan. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh banyak batu roh asal dari keilahian. Selain itu, dia telah mengkonsumsi buah tau dari Spektral Cloud King. Dia telah mencapai tingkat kedelapan dari Fate Will Realm. Saat itu, dia belum bisa mendeteksi kelainan apapun. Sekarang kultivasinya telah meningkat, dia memutuskan untuk memeriksanya lagi. Jika benar-benar ada seseorang yang diam-diam mengutuk Ji Yaoxue dan menyebabkan kematiannya, bahkan jika dia harus pergi ke ujung bumi dan Aceron, dia akan menangkap orang ini. Tubuh utama Udao melangkah maju, melambaikan lengan bajunya, dan memecahkan tanah di kuburan, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Peti mati ini terbuat dari pohon pemeliharaan jiwa yang telah ditebang oleh tubuh utama Udao. Itu bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Manik-manik doa Mingwang terbuat dari kayu jiwa. Tubuh utama Udao mengulurkan telapak tangannya, melengkungkan jari-jarinya, dan membuat gerakan meraih melalui kekosongan, langsung mengangkat tutup peti mati. Saat tutup peti mati diangkat, tubuh utama Udao tercengang. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bagaimana itu mungkin? Tubuh utama Udao maju beberapa langkah lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menutup matanya dan melihat lagi. Hasilnya sama. Peti mati itu kosong. Mayat Jiyaoksue telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa di peti mati adalah jubah putih yang dikenakan Jiyaoksue ketika dia masih hidup, jubah yang dibuat Su Simo untuknya. Namun, mayat Jiyaoksue telah hilang. Tubuh utama Udao tidak mengharapkan ini menjadi hasil setelah peti mati dibuka. Jiyaoksue telah meninggal tepat di depan matanya dan dialah yang menguburkannya di sini secara pribadi. Selama setahun terakhir, tubuh utama Udao tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil mayat Jiyaoksue. Namun, sebenarnya mayat Jiyaoksue telah menghilang tepat di depan mata tubuh utama Udao. Bahkan, dia bahkan tidak menyadarinya. Tubuh utama Udao berjalan ke depan dan mengambil jubah di peti mati. Masih ada aroma samar yang tertinggal di jubah itu. Tubuh utama Udao menyimpan jubah dan merenung. Dia telah melakukan perjalanan ke dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan banyak kekuatan misterius. Namun, dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di hadapannya. Tubuh utama Udao awalnya ingin mengungkap misteri kematian Jiyaoksue. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Serigala surgawi. Tubuh utama Udao berpikir dan mengeluarkan setetes darah dari tas penyimpanannya. Setetes darah itu mengandung kesadaran roh dari dunia atas. Tubuh utama Udao tahu bahwa suatu hari, dia akan naik ke dunia atas. Karena itu, dia tidak membunuh Serigala surgawi. Sebaliknya, dia menahannya di sisinya untuk sementara waktu. Dia mungkin berguna baginya ketika dia naik ke dunia atas. Serigala surgawi tahu banyak. Namun, dia sangat keras kepala dan menolak untuk mengungkapkan banyak hal. Setelah tubuh utama Udao mengendalikan api neraka, api bencana, api jiwa bela diri, dan api naga phoenix, dia terus menyiksanya sampai dia menyerah secara bertahap. Serigala surgawi adalah orang yang memberitahunya tentang asal-usul kuali penindasan api neraka. Tuan besar, apa perintahmu? Tetesan darah di udara berubah menjadi penampakan iblis Serigala kecil. Itu memiliki ekspresi rendah hati dan menundukkan kepalanya ke tubuh utama Udao dengan tatapan menjilat. Serigala surgawi tidak dapat menahan empat nyala api tubuh utama Udao dan telah mengenalinya sebagai tuannya. Tubuh utama Udao memberitahunya tentang hilangnya mayat Ji Yauksue sebelum bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Serigala surgawi bingung setelah mendengar itu. Aku juga tidak yakin. Serigala surgawi berkata, jika mayat itu membusuk, itu pasti akan meninggalkan jejak di peti mati. Jika mayat itu dipindahkan, itu tidak mungkin di depan Tuan besar. Masalah ini tidak melibatkan rahasia apapun, jadi serigala surgawi tidak perlu menyembunyikannya. Tubuh utama Udao juga tidak menggunakan apinya untuk membakarnya. Dia berdiri di depan peti mati yang kosong dan terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah ada reinkarnasi di dunia atas? Apakah ada dunia bawah? Iya. Serigala surgawi segera menjawab dengan nada tegas. Tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, setelah mereka mati, mereka akan memasuki enam jalur reinkarnasi dan meninggalkan jejak di Neterward. Beberapa pembangkit tenaga listrik di dunia atas yang telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari True Self Freedom bahkan dapat meninggalkan jejak jiwa. Setelah melewati enam jalur reinkarnasi, jejak itu tidak akan hilang. Di masa depan, mereka dapat bereinkarnasi. Jika seseorang menerimanya, mereka dapat berkultivasi lagi dan menjadi imortal sejati, mereka bahkan mungkin dapat mengingat ingatan kehidupan masa lalu mereka. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Selama bertahun-tahun tubuh utama King Lian berkeliaran di dunia atas, dia telah mendengar beberapa legenda tentang makhluk abadi, tetapi dia belum pernah bertemu satupun. Dia tidak menyangka bahwa kondisi untuk menjadi makhluk abadi yang bereinkarnasi akan begitu keras. Kultivasi dari kehidupan sebelumnya harus berada di alam abadi sejati. Ji Yauksue telah meninggal, jadi tentu saja tidak ada jejak jiwa. Namun, seperti yang dikatakan Serigala Surgawi, tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, setelah mereka mati, mereka akan meninggalkan jejak di dunia bawah. Suatu hari, dia harus pergi ke dunia bawah untuk melihatnya. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memecahkan misteri Ji Yauksue. Tubuh utama Udao menghembuskan nafas dan melambaikan lengan bajunya untuk mengubur kuburan yang kosong. Dia bergumam, ayo pergi, saatnya pergi. Kemana? Serigala Surgawi bertanya. Dunia atas. Tubuh utama Udao menjawab. Bab 2149. Ada kilatan kegembiraan di mata Sirius ketika mendengar kata dunia atas, tetapi segera menghilang. Udao mengembalikan Sirius ke dalam tas penyimpanannya. Sebuah cahaya perak berkedip di sudut tas penyimpanan. Hatinya bergerak, dan dia mengeluarkan cahaya perak itu. Itu adalah topeng perak dari alam atas dan itu juga harta karun. Tidak hanya bisa menutupi penampilan seseorang, itu juga bisa menghalangi kesadaran roh orang lain. Saat itu, Sirius disimpan dalam topeng perak ini dan jatuh dari alam atas bersama dengan kuali penindasan penjara. Udao merenung sejenak dan memasang topeng perak di wajahnya. Topeng perak itu setipis sayap jangkrik dan menutupi sebagian besar wajahnya. Itu tidak mempengaruhi pernapasannya sama sekali dan mengungkapkan sepasang mata yang dalam. Dia tidak tahu di mana dia akan mendarat setelah kenaikannya. Karena tubuh asli King Lian dicegat ketika dia naik, tubuh asli Udao memutuskan untuk memakai topeng perak dengan hati-hati. Selain itu, tubuh asli King Lian baru saja memantapkan dirinya di alam atas. Jika tubuh asli Udao naik, dia mungkin membuat lebih banyak musuh untuk tubuh asli King Lian dan membawa masalah yang tidak perlu. Tubuh asli Udao naik ke langit perlahan. Dia melihat ke langit dan melepaskan kesadaran roh dari negara Mahayana yang disempurnakan untuk memicu kesengsaraan surgawi. Tubuh asli Udao telah berkultivasi ke tingkat kedelapan dari keadaan Roda Takdir. Menurut perkiraannya, dia seharusnya menembus level bumi dan mencapai level surga. Setelah berkultivasi kerana ini, kendalinya atas Divine Sense-nya telah mencapai puncak kesempurnaan. Selama bertahun-tahun, dia telah memanggil kesengsaraan surgawi dan mengolah api kesengsaraan beberapa kali untuk memahami kekuatan kesengsaraan surgawi. Di alam bawah, selama seseorang berkultivasi kekeadaan Mahayana yang disempurnakan dan melepaskan kesadaran roh mereka, mereka dapat memicu kesengsaraan surgawi. Tubuh asli Udao sudah terbiasa menipu semua orang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan awan gelap dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan surgawi muncul. Itu menarik perhatian banyak pembudidaya di planet Tianhuang. Di antara mereka ada beberapa teman lama Suzimo, seperti Little Fatih, Leng Rou, Jicheng Tian, Solitary Cloud. Di bawah tatapan semua orang, sosok mengenakan jubah ungu dan topeng perak bermandikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Seluruh tubuhnya terbungkus sambaran petir yang tampak seperti ular sanca saat dia perlahan naik. Tidak ada jeda dalam proses kenaikan sosok itu. Kesengsaraan surgawi yang merusak seperti gatal bagi orang ini. Dalam sekejap mata, 49 kesengsaraan surgawi menghilang. Sosok ungu benar-benar menghilang di ujung langit. Kali ini, dia benar-benar pergi. Leng Rou berkata dengan lembut. Kerumunan terdiam, wajah semua orang dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, dengan sedikit kesedihan saat berpisah. Meskipun mereka telah mengenal Su Zimo untuk waktu yang sangat lama, tidak semua orang dapat berkultivasi ke tingkat di mana mereka dapat naik ke alam atas setelah beberapa ribu tahun. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mungkin tidak dapat naik selama sisa hidup mereka. Ji Cheng Tian berkata, nasib setiap orang berbeda dan tidak ada yang bisa kita minta. Saya tidak menyesal karena saya bisa bertemu Brotersu dalam hidup ini. Ayo berkultivasi dengan baik, jika tiga ribu tahun tidak cukup, kita akan berkultivasi selama tiga puluh ribu tahun. Suatu hari, kita akan bisa naik juga. Little Fatih sangat optimis dan berkata sambil tersenyum, siapa tahu, saat itu, kakak sudah mendominasi alam atas dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat itu, kita akan bisa berlindung di bawahnya begitu kita naik. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Kesedihan di hati mereka memudar saat mereka bubar. Tanpa sadar, tubuh Sejati Wu Dao merasakan kekuatan hisap yang luar biasa menyelimutinya saat dia terbang ke atas. Awalnya, dia masih bisa melihat darat Antian Huang ketika dia melihat ke bawah. Saat jarak meningkat, darat Antian Huang menjadi sekecil setitik debu dan akhirnya menghilang dari pandangannya sepenuhnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh Sejati Wu Dao merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan tipis. Tiba-tiba, lingkungannya berubah dan dia dikelilingi oleh kiesensi surga bumi yang samar. Jika dia tidak salah, lapisan tipis itu seharusnya menjadi penghalang antara alam atas dan alam bawah. Tubuh Sejati Wu Dao berjuang sedikit. Bahkan dengan kekuatan ranah roda takdir level 8 yang sebanding dengan surga abadi, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan hisap yang mengikatnya. Tubuh Sejati Wu Dao melewati galaksi. Lama kemudian, bayangan tak terbatas muncul di atas kepalanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sepertinya telah memasuki terowongan ruang waktu. Setelah beberapa saat pusing, tubuh Sejati Wu Dao akhirnya stabil. Lebih banyak ascender akan datang. Termasuk orang ini, kami telah mengumpulkan seratus orang. Tangkap orang itu dan besiaplah untuk berangkat. Saat tubuh Sejati Wu Dao stabil, dia mendengar keributan di sekelilingnya. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Dia berdiri di area yang menyerupai altar. Lingkungan dipenuhi dengan kiesensi surga bumi yang kaya yang jauh lebih kaya daripada ruang di dunia surgawi Wastel and Divine. Ada lebih dari sepuluh pembudidaya berdiri di sekitar altar. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam. Mereka tampak ganas dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Tubuh Sejati Wu Dao memindai mereka dengan Divine Sense-nya. Para pembudidaya ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, tetapi mereka semua adalah dewa mistik. Beberapa adalah dewa mistik peringkat ketujuh, sementara yang lain adalah dewa mistik peringkat delapan. Yang memiliki kultivasi tertinggi adalah mistik imortal peringkat kesembilan. Dia mengenakan baju besi di atas jubah hitamnya. Sepertinya dia adalah pemimpin kelompok itu. Tidak jauh, ada 99 pembudidaya berlutut. Masing-masing dari mereka dipenuhi luka dan wajah mereka pucat. Mata mereka berkedip ketakutan dan ketakutan. Mereka semua adalah dewa mistik peringkat pertama. Tampaknya 99 pembudidaya ini baru saja naik belum lama ini. Hei, pelayan, untuk apa kamu berdiri di sana? Turunkan pantatmu ke sini. Seorang mistik imortal peringkat ke-6 berjalan menuju tubuh sejati Wu Dao dan memarahi alam yang mana ini? Tubuh sejati Wu Dao membuka sedikit tas penyimpanannya dan tiba-tiba bertanya. Aura ini. Mata Tianlang berbinar setelah merasakan auranya. Dia berkata, ini seharusnya menjadi alam iblis dari alam surgawi. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk. Alam surgawi sangat luas dan secara kasar dapat dibagi menjadi tiga wilayah. Alam abadi sembilan awan, tanah murni Elysium, dan alam iblis dipisahkan oleh pohon dunia. Meskipun tubuh aslinya dan tubuh asli Kinglian telah naik ke alam surgawi, mereka tidak berada di wilayah yang sama. Belum lagi jarak antara alam abadi sembilan awan dan alam iblis, dibutuhkan tubuh asli Kinglian setidaknya beberapa dekade untuk melakukan perjalanan antara sembilan alam abadi. Alam iblis, tubuh sejati Wu Dao merenung. Earth Immortal peringkat ke-6 mencibir ketika dia melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak merespons. Dia memarahi, bodoh-bodoh, berhenti berpura-pura. Setiap penguasa berpikir bahwa mereka adalah pembudidaya paling kuat di dunia ketika mereka pertama kali tiba di alam surgawi. Tapi di mata mereka, semua yang berkuasa adalah ikan di talenan, siap untuk disembeli. Orang ini siap untuk mengajar pria berjubah ungu, yang baru saja naik, sebuah pelajaran. Dia ingin dia sedikit menderita dan menghadapi kenyataan. Seorang lelaki tua di antara kerumunan yang berlutut tidak tahan lagi. Dia mengangkat suaranya dan berkata, Rekan pembudidaya, tolong turun ke sini dan dengarkan perintah saya. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Bencana apa yang tidak pantas? Tubuh sejati Wu Dao menoleh ke orang tua itu dan bertanya. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, Anak muda, kamu baru saja naik, jadi kamu tidak tahu situasi di sini. Tidak peduli seberapa kuat Anda di dunia bawah atau seberapa terkenal Anda, Anda hanya bisa menundukkan kepala dan menerima nasib Anda setelah naik ke sini. Apakah kamu melihat mayat di samping? Mereka dibunuh karena mereka tidak mematuhi perintah mereka. Bab 2150. Area di sekitar altar memang dipenuhi dengan tumpukan tulang putih. Beberapa mayat masih memiliki daging segar yang menempel pada mereka, menunjukkan bahwa mereka baru saja meninggal. Orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Earth Immortal peringkat ketujuh lainnya mengangkat rantai besi di tangannya dan mengayunkannya ke orang tua itu. Dengan baik. Tanda berdarah langsung ditambahkan ke tubuh lelaki tua itu. Dagingnya terkoyak. Orang tua itu mengerang dan bergidik. Dia memasang ekspresi menyakitkan dan tidak berani membuat suara lain. Hanya dalam waktu singkat, Earth Immortal peringkat ke-6 telah tiba di depan altar. Pria itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mengambil topeng perak yang dikenakan Wu Dao dan mengutuk. Mengapa kamu masih memakai topeng ketika kamu berada di alam iblis? Lepaskan. Wu Dao bahkan tidak menatapnya. Dia menjentikan lengan bajunya dan mengayunkannya ke Earth Immortal peringkat ke-6. Uff! Daging dari Earth Immortal peringkat ke-6 meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah. Baik jiwa dan tubuhnya hancur. Seluruh tempat menjadi sunyi. Para pembudidaya berjubah hitam mengobrol dengan riang pada awalnya, tetapi senyum mereka membeku di wajah mereka saat melihat pemandangan di depan mereka. 99 pembudidaya yang berlutut di tanah dengan tangan dan kaki diikat oleh rantai besi menatap dengan mulut ternganga takjub. Kultifator dari dunia atas yang mereka pikir sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya terbunuh oleh jentikan biasa dari lengan seorang Ascender. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah Ascender? bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mereka bukan satu-satunya yang bingung. Para pembudidaya dari dunia atas iblis juga tercengang. Tubuh bela diri perlahan berjalan menuruni altar dan menuju ke arah sekelompok orang. Di antara kerumunan, pria berbaju hitam adalah yang pertama bereaksi. Dia dengan cepat melepaskan divine sense-nya dan memindai tubuh asli jalur bela diri. Namun, pria itu bahkan lebih bingung. Bahkan dengan kultifasi divine sense-nya, dia tidak bisa merasakan kultifasi ascender ini. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin seorang kultifator dari dunia bawah yang baru saja naik akan memiliki kultifasi yang lebih tinggi darinya. Mungkinkah pria ini telah mengembangkan semacam teknik untuk menyembunyikan kultifasinya? Itu pasti. Pria berbaju hitam itu membuat penilaiannya. Faktanya, dengan basis kultifasi tubuh sejati Wu Dao, bahkan dewa surga dan dewa sejati yang jauh lebih kuat darinya tidak akan dapat melihat melalui basis kultifasi tubuh sejati Wu Dao, apalagi dia. Wu Dao berbeda dari makhluk abadi, Buddha, dan Iblis. Wu Dao sendiri menciptakan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menciptakan alam roda takdir, membuka alam rahasia di dalam dirinya dan melepaskan potensinya. Bahkan Wu Dao yang asli harus memverifikasi dengan King Lian yang asli untuk mengetahui keadaan yang berhubungan dengan Faith Will Secret Realm. Bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Aschen Dan, kamu sebaiknya bersikap sendiri. Pria lapis baja hitam diam-diam mentransmisikan suaranya, dan dewa mendalam di sekitarnya dengan cepat menyebar. Mereka masing-masing mengeluarkan harta sihir mereka dan mengepung tubuh utama Wu Dao. Ini adalah wilayah istana Pasir Kuning. Ketika pria berbaju hitam itu melihat bahwa semua orang telah membentuk pengepungan di sekitar tubuh utama Wu Dao, dia merasa diakinkan. Dia mencibir dan berkata, mencoba membunuh seseorang di sini, saya pikir Anda bosan hidup. Di wilayah iblis, itu adalah hukum rimba. Suara Skywolf terdengar dari tas penyimpanan. Di tempat lain, mereka mungkin melakukan tindakan. Tapi di wilayah iblis, semuanya adalah darah dan pembantaian. Di negeri ini, hanya orang yang paling ganas dan paling kejam yang bisa bertahan. Berapa peringkat istana Pasir Kuning? Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba bertanya. Mistik, tentu saja. Pria berbaju hitam itu berkata dengan bangga. Namun, dengan sangat cepat, dia bingung. Bagaimana penguasa ini bisa tahu tentang peringkat sekte dunia atas? Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh utama Wu Dao menunjuk ke 99 Ascendan yang berlutut di tanah dan bertanya, apa yang kamu ingin mereka lakukan? Ascendan dari dunia bawah secara alami akan diperbudak oleh kita untuk jangka waktu tertentu ketika mereka datang ke dunia atas. Pria berbaju hitam itu berkata, jika kinerjamu bagus, aku bisa mengirimmu ke ladang spiritual untuk menjadi petani spiritual dan menanam herbal spiritual. Itu akan lebih mudah. Jika kamu buta, he he, aku hanya bisa mengirimmu ke kedalaman bumi untuk menggali biji. Setelah tubuh utama King Lian naik ke dunia atas, dia telah menjadi petani spiritual dan penambang. Meskipun tubuh utama Wu Dao tidak mengalaminya secara pribadi, kedua tubuh aslinya terhubung secara telepati. Ketika dia mendengar dua hal itu, dia merasakan konflik. Menyerang. Saat itu, pria lapis baja hitam memberi perintah tanpa ragu-ragu ketika dia melihat bahwa tubuh utama Wu Dao tampak linglung. Para pembudidaya berjubah hitam yang bersiap untuk pergi menyerang satu demi satu, memanggil harta dharma mereka masing-masing dan pedang terbang yang menebas ke arah tubuh utama Wu Dao. Kultifator lapis baja hitam menyihir keterampilan abadi dan kekuatan ilahi dengan tergesa-gesa juga. Seni tubuh tetap. Seni memanggil angin. Serangan guntur. Satu demi satu, kekuatan ilahi dan keterampilan abadi turun dan melonjak. Tubuh utama Wu Dao mengabaikan mereka dan bahkan tidak menghindar, membiarkan kekuatan suci, keterampilan abadi, dan harta dharma mendarat padanya. Melihat itu, para ascender yang berlutut di tanah tidak tahan untuk melihatnya dan membuang muka. Orang tua yang telah memperingatkan tubuh utama Wu Dao baru saja memiliki secercah harapan ketika dia melihat bahwa serangan tubuh utama Wu Dao sangat luar biasa. Tapi sekarang, dia menghela nafas pelan. Bahkan jika dia memiliki tubuh dari baja, dia kemungkinan besar akan dipukuli sampai menjadi bubur jika dia dikelilingi oleh begitu banyak pembudidaya. Pria berbaju hitam itu menghela nafas lega. Sebelum ini, dia tidak dapat mendeteksi ranah kultivasi tubuh utama Wu Dao dan sedikit khawatir. Tapi sekarang, seharusnya tidak ada lagi kejutan. Bahkan Earth Immortal tahap pertama mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan yang begitu sengit. Begitu pikiran itu muncul di benak, banyak kekuatan suci, keterampilan abadi, harta dharma, dan pedang terbang turun dan mendarat di tubuh utama Wu Dao seperti badai. Semua kekuatan ilahi dan keterampilan abadi tersebar dan tidak menyebabkan riak. Ketika semua harta dharma dan pedang terbang menghantam tubuh utama Wu Dao, suara dentang bisa terdengar melalui pakaiannya. Tepat di depan semua orang, semua harta dharma dan pedang terbang hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua tumpul yang berserakan di tanah. Set. Ekspresi kultifator berjubah hitam yang menyerang berubah drastis dan dia tersentak. Teknik macam apa itu? Dia menghilangkan semua kekuatan ilahi, keterampilan abadi dan harta dharma dan pedang terbang hanya dengan berdiri diam. Lari. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak pria berbaju hitam itu. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa mengingatkan para pembudidaya lainnya. Bang, bang, bang. Di belakangnya, suara benturan daging bisa terdengar, membuat tulang punggungnya merinding. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat. Di medan perang di belakangnya, ada sosok ungu yang tidak bisa dilihat dengan jelas berlari kencang terus-menerus. Semua pembudidaya yang berdiri di depan sosok ungu itu berubah menjadi kabut darah tidak satupun dari mereka yang selamat. Mereka semua sudah mati. Para pembudidaya itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka mati. Pria berbaju hitam itu merasakan kakinya menjadi lunak dan dia sangat ketakutan. Dia tidak berani melihat ke belakang dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum melarikan diri untuk hidupnya. Selama dia bisa melarikan diri ke tambang roh terdekat, ada kemungkinan dia bisa selamat. Ada banyak ahli alam abadi bumi yang menjaga tambang roh itu. Seorang ahli alam abadi bumi pasti akan bisa membunuh pembudidaya berjubah ungu itu. Tak lama, suara tabrakan di belakangnya menghilang dan bau samar darah terbawa angin. Pria berbaju hitam itu tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut dia akan melihat topeng perak dingin itu dan sepasang mata yang dalam dan acuh-ta'acuh itu lagi. Terima kasih telah menonton!